Intro Menggunakan gerobak etalase sederhana, jajanan es krim yang terletak di depan markas pemandem kebakaran panca bakti jalan led jen supraptopontianek ini selalu ludes diborong warga. Setiap hari, warga silih berganti sehingga menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beberapa pembeli membeli untuk dibawa pulang. Sebagian juga menikmati dingin dan manisnya es krim di dalam kendaraannya atau di kios mini ini. Total hampir 40 varian rasa dari es krim Kompau ini yang selalu dirotasi setiap hari dengan 9 rasa yang disediakan. Salah satunya rasa stroberi, alpukat, kanila, durian, nangkah, hingga rasa kekinian seperti bubble gum, green tea, tiramisu, cheese caramel, hingga black forest. Penyajian es krim juga beragam, mulai dari menggunakan kon kerupuk, mangkuk kerupuk, wafer, sandwich, roti, hingga gelas dan mangkuk dengan topping kacang merah serta cincau. Es krim-es krim ini masih diolah menggunakan cara tradisional. Bahkan bahan yang digunakan juga masih menggunakan buah-buah asli yang diolah sendiri. Herman atau yang akrab di Sapa Akin, mengaku mewaris di resep es krim ini dari mertuanya yang telah berjualan sejak tahun 1955. Kalau saya sendiri sih sudah mulai hampir 7 tahun. Ini belajar buat es krim di mana Pak? Dari mertua. Memang resep kan? Iya, mertua dari tahun 1955 udah mulai jualan es krim. Mulai jualannya di mana? Dulu masih keliling. Di Pontianak ya Pak? Di Pontianak ayah krim. Selain rasanya yang khas, es krim ini cukup diminati karena harganya yang terjangkau. Mulai dari 10 ribu rupiah untuk penyajian menggunakan kon hingga 70 ribu rupiah untuk es krim dengan mangkuk besar. Kak, sering gak beli es krim di sini? Sering sih. Sering? Iya. Kenapa Kak? Ada rasanya khas atau gimana? Nah ya di sini tuh kayak lain, gak banget. Enak sih. Harganya pun terjangkau juga. Nyantai apa enak gitu ya? Di sini enak sih. Terus aceknya juga baik lah ramai. Bisa kasih guskot, kalau sering dalam agaran di sini tempat disper. Yang paling recommended tuh rasa apa? Kemarin punya rasa itu yang rinti. Rinti. Nah itu limited tuh. Tidak hanya memproduksi es krim saja, Herman juga membuat sendiri kerupuk wadah dengan rasa gurih mirip kue senprong. Dari hanya berjualan menggunakan gerobak kayu, dalam dua tahun terakhir, Herman terus melebarkan usahanya dengan membuka setidaknya tujuh gerai di Pontianak dan satu gerai di Kelapa Gading, Jakarta yang dikelola oleh anaknya. Kini sepeninggal Herman, tim Kong Pou memastikan akan terus menjaga cita rasa es krim yang telah melekat di hati penikmatnya ini. Terima kasih.